Rabies ya, di awalnya memang sumbernya di hewan, hewan penularan rabies. Itu bisa kucing, bisa anjing, atau kera. Sebagian besar memang untuk penularan rabies ini melalui gigitan. Dia menggigit siapapun tanpa provokasi, apalagi kalau gigitannya lebih dari satu orang, di sekitarnya itu udah ke arah-arah situ. Selain itu ada saliva atau liurnya yang banyak. Ciri khususnya untuk yang rabies ini adalah hidropobi, takut air. Yang penting adalah cuci luka ya Pak ya? Iya, cuci luka dengan sabun atau deterjen, pada air mengalir, kemudian menggunakan, apa namanya, pada air mengalir minimal 15 menit. Minimal 15 menit ya? Hai Heltis, kembali lagi di KMNCast, di Kementerian Kesehatan Podcast bersama saya Desita. Nah, Heltis disini siapa yang punya anabol? Anabol biasanya kita gunakan untuk hewan peliharaan yang berbulu, yang tentunya lucu dan mengemaskan, seperti anjing ataupun kucing. Tentunya kita ingin anabol kita tetap sehat ya, namun sayangnya kita harus hati-hati nih Heltis, karena akhir-akhir ini banyak berita atau informasi terkait dengan virus rabies. Nah, seperti biasa, kita tidak sendiri, kita sudah kedatangan arah sumber yang luar biasa, yaitu Bapak Johannes Eko Kristiadi, SKM-MKM, selaku fungsional epidemiolog kesehatan ahli media dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nular Kementerian Kesehatan. Selamat datang Bapak Eko. Selamat datang Mbak Desita, selamat datang Heltis. Oke, Pak saya langsung bertanya nih. Boleh, ya. Sekarang kan lagi ramai nih, berita ada suatu daerah yang memang dia KLB atau kejadian luar biasa terkait dengan rabies, sampai ada yang kasus kematian. Nah, sebenarnya Pak, penyakit rabies itu seperti apa dan bagaimana sih cara penularannya? Ya, banyak. Terima kasih Mbak Desita, terima kasih Ries. Mungkin perlu kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan rabies, bahwa rabies itu merupakan salah satu penyakit zoonosa atau yang disebut juga zoonosis, yaitu penyakit yang bersumber dari hewan ke manusia yang menularkan itu, entah melalui gigitan atau apapun itu. Dan ini kebanyakan karena korbannya di manusia, jadi masyarakat atau Heltis juga mungkin, lebih banyak bertanya tentang rabies termasuk di kesehatan manusianya, termasuk kesehatan hewannya itu ke kita, ke Kementerian Kesehatan. Makanya terkait dengan pertanyaan Mbak Desita tadi, terkait dengan penularan rabies tadi, bahwa perlu kami informasikan, sebetulnya ada direktorat yang menangani untuk fungsi kesehatan hewan ini, yaitu tepatnya itu direktorat kesehatan hewan, di Direktorat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian. Namun terkait untuk menjawab Mbak Desita tadi pertanyaan dan untuk kawan-kawan di Heltis ini, ya kami juga dapat informasi, karena kami sering berhubungan terkait dengan rabies dan donyosis, ini mereka itu, kami dapat informasi dari mereka bahwa rabies ya di awalnya memang sumbernya di hewan, hewan penular rabies, itu bisa kucing, bisa anjing, atau kera, atau semua hewan berdarah panas itu bisa menularkan rabies. Tapi di Indonesia masih sekitar 98% masih berupa, atau hewannya adalah masih anjing. Nah, bagaimana itu anjingnya itu bisa tertar, kalau memang anjing itu sudah ada sumbernya, dari anjing yang sudah tertular, terinfeksi, ini dia akan menggigit hewan apa saja yang dilihat di depannya, menulari hewan itu, atau bahkan manusia yang ada di sekitarnya, yang digigit tanpa provokasi. Nah, itulah akhirnya hewan itu menggigit hewan lain, dan hewan-hewan-hewan lain, atau ke manusia, dan nanti kalau memang tidak ditangkani, bisa menyebabkan masa inkubasi sampai ke linis keluar, dan menyebabkan tadi kematian. Oke, berarti Pak, apakah hanya gigitan saja, atau ada yang lain, kontak fisik yang lain? Oh, ya baik, terima kasih. Ya, sebagian besar memang untuk penularan rabies ini, melalui gigitan. Tapi ada cara-cara lain yang bisa menularkan, seperti juga, seperti cakaran, karena kita tidak tahu di sekitar kukunya hewan tersebut, apakah bersih atau tidak. Kemudian ada juga jelatan, tapi jelatan ini sangat kecil, karena kebanyakan hewan rabies itu, itu yang kawan-kawan informasikan dari kesehatan hewan dari pertanian itu, menginformasikan bahwa hewan yang rabies itu, biasanya umumnya menggigit lebih sering, baik ada yang tipe diam, ataupun yang ganas. Oke, Pak, tadi sudah dijelaskan, bisa melalui gigitan, cakaran, kemudian mungkin kecil ya kemungkinan, tapi bisa juga melalui jelatan, seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalkan dari ciri-cirinya, Pak, apakah ada yang bisa kita lihat perbedaan dari hewan yang memang sudah terkena rabies dengan hewan yang sehat? Ya, terima kasih Mbak Desita yang healthis ya. Perlu kami informasikan lagi, ini kan terkait dengan hewan, sebetulnya adalah kawan di kesehatan hewan yang berwenang untuk menjelaskan, tapi karena kami sering berhubungan, jadi kami sedikit banyak juga mengetahui terkait dengan ciri-cirinya. Itu yang pertama, ada tipe diam, tipe dam. Itu dia diam saja di tempat-tempat yang sunyi, gelap, gitu kan, tidak menimbulkan gejala-gejala ganas, tapi kemudian kalau ada orang yang lewat di situ ataupun benda apapun, digigit. Dan dia juga tidak menimbulkan ciri-ciri seperti yang ganas tadi, tapi hewan ini nanti akan mati. Nah, kalau hewan yang tipe ganas, dia akan berlari kemana saja, dia tidak lagi menuruti oleh Tuhan, dan menggigit apa saja, bahkan ya tadi menggigit hewan-hewan lain, menggigit manusia, itu bisa. Kemudian ada informasi lagi terkait dengan ciri-cirinya, itu ada yang menyebutkan bahwa ekornya melengkung di bawah sekitar paha belakang, itu juga ada. Kemudian dia juga, dia paling tidak, dia tidak menggigit satu orang, kalau ciri hero itu. dan menggigitnya itu tanpa provokasi. Kalau provokasi artinya, kalau hewan diganggu, misalkan ada hewan beranak, anaknya diambil, terus digigit, itu kemungkinan tidak. Kemudian kalau hewan lagi tidur, buntutnya terinjak, itu mungkin tidak. Atau hewan lagi tidur, terus diganggu, itu tidak. Jadi kalau hewan yang rabies ini, tanpa provokasi. Jadi, dia menggigit siapapun, tanpa provokasi, apalagi kalau gigitannya lebih dari satu orang, di sekitarnya, itu sudah karah-karah situ. Selain itu, ada salifah atau liurnya yang banyak. Seperti itu. Oke. Berarti tadi, ciri dari hewan yang terkena rabies. Nah, sekarang Pak, kalau dari manusia sendiri, kalau misalkan ada seseorang yang terkena rabies, ciri-cirinya seperti apa, Pak? Baik, kalau orang yang sudah tergigit dengan ciri-ciri anjing yang tanpa provokasi tadi, kemudian tidak ditata laksana kasus seperti cuci luka dengan air mengalir, menggunakan sabun atau detergen selama minimal 15 menit, kemudian ditata laksana lebih lanjut seperti pemberian par atau sar sesuai dengan indikasi medis, itu nanti begitu digigit, kalau tidak diapapakan, dia ada masa inkubasi antara dua minggu sampai delapan minggu. Tapi kasus-kasus yang di Indonesia yang kami temukan adalah antara dua bulan sampai tiga bulan, dari awal digigit, baru timbul gejala. Nah, gejalanya di manusia ketika sudah timbul gejala klinis itu, ini akan sulit lagi tertolong. Maka angka kematiannya atau case fatality rate-nya, itu di Indonesia masih 100% terkait dengan rabies. Cirinya seperti apa, hampir mirip dengan of jangkit lain, tapi seperti ada demam, kemudian nyeri, di sekitar luka yang digigit, kemudian ada sakit tenggorokan, tidak nafsu makan, tapi ciri khususnya untuk yang rabies ini adalah hidropobi, takut air, terus takut cahaya, sinar-sinar ini juga, terus takut angin. Jadi, ketika misalkan orang yang sudah timbul gejala klinis disodorkan air minum, dia akan takut, dia tidak akan minum. Kemudian seperti di kipas-kipas itu, dia juga akan takut. Cahaya juga. Makanya di dalam ruang isolasi itu dibuat redup seperti itu. Cirinya, ciri khususnya adalah takut air, takut angin, takut cahaya. Oke, berarti tiga tadi ya Pak, yang ciri khusus dari orang yang sudah terkena rabies. Oke, Pak selanjutnya nih, kita kemarin sudah melakukan survei atau polling di Instagram kita, terkait dengan pertanyaan rabies. Nah, nanti Bapak bisa bantu memberikan jawaban yang benar, seperti apa, dan penjelasannya ya Bapak. Oke, yang pertama, jika tidak segera ditangani, rabies hampir mengakibatkan kematian. Ini benar atau salah, Pak? Iya, tadi sudah penjelasan saya di awal ya. Itu benar sekali bahwa kalau tidak ditangani tadi, penanganannya adalah ketika kita digigit oleh anjing atau hewan penular rabies, apapun itu, kucing atau kera atau hewan berdarah panas lainnya, yang menunjukkan ciri-ciri rabies tadi, kemudian tanpa provokasi, kemudian tidak adalah tata laksana kasus seperti ini. Yang tata laksana kasus yang pertama dan utama adalah pertama cuci luka. Cuci luka. Utama, yang pertama itu cuci luka. Bagaimana caranya cuci luka dengan sabun atau deterjen? Kenapa menggunakan sabun atau deterjen? Karena virusnya ini mengandung selabut lemak. Jadi dengan sabun dan deterjen, dia akan merusak virus tersebut. Sehingga tidak menyebabkan dia bergerak ke susunan sarap pusat. Jadi cuci luka tadi, menggunakan sabun atau deterjen, menggunakan air mengalir, kemudian minimal selama 15 menit. Boleh juga setelah itu diberi antiseptik, kemudian diberi par atau sar sesuai indikasi medis. Tapi kawan-kawan healthist atau masyarakat, cukup tadi kalau memang mampu melakukan cuci luka sendiri, ya tadi cuci luka dengan air sabun atau deterjen dengan air mengalir selama 15 menit. Lalu segera saja ke pasien kes terdekat. Karena pasien kes, kawan-kawan nangkes itu sudah bisa menanggul aminnya. Oke, berarti healthist jawabannya benar ya? Dan memang sebagian besar jawaban dari polling itu sudah benar, Pak. Jadi healthist mantap ya? Mantap. Oke, pertanyaan kedua. Cara paling efektif mencegara bias cara paling efektif mencegara bias adalah vaksinasi. Benar atau salah, Pak? Iya, tadi sih sebenarnya saya sudah jelaskan juga ya. Tadi yang utama, tadi cuci luka. Yang tadi ya saya ulangi lagi, cuci luka, kemudian dengan sabun atau deterjen, dengan air mengalir, kemudian selama minimal 15 menit. Plus tadi, menggunakan vaksin anti-rabies pada manusia ya. Karena vaksin anti-rabies itu melindungi tubuh kita untuk membuat titer antibody-nya untuk melawan virus rabiesnya tadi. Oke, Pak. Kalau boleh tahu, untuk vaksinnya sendiri, ini kira-kira dosisnya apakah hanya satu kali, gitu, datang terus sudah atau gimana, Pak? Iya, untuk kasus-kasus yang digigit, berarti pas kegigitan ya, selain cuci luka tadi, saya ulangi lagi, karena cuci luka ini utama penting nih. Utama cuci luka tadi, kemudian vaksinnya pada hari saat si kasus itu datang ke pasien kes, diberikan dua dosis, dua vial. Itu di diltret kiri dan di diltret kanan dan kiri, kemudian pada hari ke-0 itu sebutannya kami ya. Kemudian pada hari ke-7, tujuh hari berikutnya, diberikan satu dosis, boleh di kiri atau di kanan. Pada hari ke-21, diberikan lagi satu dosis. Tapi kalau anjingnya itu bisa ditangkap dan diobservasi, maksudnya diamati, itu selama 14 hari, anjingnya itu masih sehat-sehat saja, berarti dosis yang terakhir, hari ke-21, bisa kita stop. Berarti kemungkinan itu anjingnya anjing sehat. Kemudian, kalau memang bisa, anjing itu tidak bisa diobservasi, terus kemudian dibunuh, terus bisa diperiksa spesimennya, kalau spesimennya positif, berarti dosinya lengkap. Hari ke-0 tadi, dua dosis, hari ke-7 dan hari ke-21. Tapi kalau spesimennya negatif, berarti bisa di-stop. Tidak harus lengkap. Oke, siap. Berarti itu tadi terkait dengan dosis vaksin yang akan diberikan. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, memberikan kunyit, cabai, kopi, lemon, atau sirih pada luka gigitan anjing dapat mencegah rabies. Itu benar atau salah, Pak? Ya, banyak berkembang ya informasi di masyarakat seperti yang Mbak Desita tersebutkan, itu bahkan ada yang ditabahkan air comberan, ada yang dipukul-pukul dengan kayu, ditempelkan dengan batu, dan lain sebagainya, itu kan berdasarkan informasi yang kami baca dan kami tahu bahwa sampai saat ini belum ada penelitian terkait dengan kunyit dan lain sebagainya itu untuk bisa mencegah rabies. Salah-satunya tetap cuci luka dengan air mengalir sabun selama 15 menit itu kan kemudian plus penulian vaksin anti rabies atau ke fasilitas kesehatan kalau terkait dengan pengubatan pengubatan tradisional tadi kami belum mendapat informasi tersebut oke nah healthies ini tadi sudah dijawab semua pertanyaan dan memang sebenarnya kalau misalkan dari hasil polling lumayan pak ini healthies menjawabnya rata-rata benar mungkin ada beberapa sebagian yang salah tapi ini sudah dijawab oleh pak Eko jawabannya benar seperti apa ya tadi yang penting adalah cuci luka ya pak ya ya cuci luka dengan sabun atau deterjen pada air mengalir kemudian menggunakan apa namanya pada air mengalir minimal 15 menit minimal 15 menit ya ke pasien kes terdekat ke pasien kes terdekat dan juga bisa dengan vaksinasi tadi ya pak ya oke baik tadi semua sudah terjawab oleh narasumber kita pada hari ini dan terima kasih banyak pak atas informasinya semoga sangat bermanfaat untuk healthies semua ya oke demikian bapak ibu tapi sebelum kita tutup boleh pak Eko closing statement untuk healthies terkait dengan mungkin ajakan untuk mencegah durus rabies ini baik ya terima kasih mbak Desita dan healthies ya bahwa seperti kita tahu bahwa rabies itu ditularkan dari hewan ke manusia kemudian bahwa rabies ini mematikan karena setelah ketimbul gejala klinis kalau tidak ditangani bisa mematikan namun kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencegahnya tadi tadi cuci luka tadi makanya pesan kunci yang kami ingin sampaikan disini adalah tiga langkah cegara rabies yang pertama itu adalah ikat dan kandangkan hewan peliharaan kita terus yang kedua vaksinasi berkala hewan peliharaan kita terus yang ketiga jika ada kasus gigitan ya itu sudah terpaksa ini ada kasus gigitan segera cuci luka dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 15 menit dan segera ke pasien berkesan dekat itu sekiranya tiga pesan kunci tiga langkah cegara bis sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mbak desita terima kasih bapak dari direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit meluar kementerian kesehatan yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber disini pak untuk episode pencegahan anabul dari virus rabies saya selalu ya pak ya ya sama-sama salam sehat mbak desita salam sehat healthies demikian tadi perbincangan menarik kita di episode yang harus kamu tahu untuk mencegah anabul dari virus rabies nah untuk healthies yang ingin mencari informasi seputar kesehatan bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau bisa juga cek website kita di sehatnegeriku.kemkes.go.id dan juga ayosehat.kemkes.go.id nah boleh juga untuk mention ke akun twitter kita di dan jangan lupa untuk follow akun instagram kita di at kemenkes underscore ri dan at ayosehat.kemkes bisa juga dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id satu lagi nih healthies jangan lupa untuk subscribe akun youtube kita di kementerian kesehatan RI dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk tahu episode terbaru dari kami stay tune dan ikuti terus Kemenkes kementerian kesehatan podcast untuk episode menarik selanjutnya saya Desita beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri sampai jumpa dan salam sehat bye bye